Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kemarin saya sudah nge-review alat ini Dan sudah saya uji untuk gerinda Ataupun ini ya guys Dan ini contoh yang gerindanya kemarin Kemudian nih guys Banyak yang menanyakan Karena di channel saya ini view nya lumayan bagus Dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam Itu sudah mendapatkan 2500 view Jadi banyak juga yang nanya Buat lampu AC boleh gak lampu led gitu ya Karena ini untuk mengatur kecepatan motor AC Seperti dinamo-dinamo AC Gerinda, bur Ya walaupun bur juga sudah ada ya Tapi ini konsepnya bisa untuk mengatur gitu ya Mengatur kecepatan putaran Nah kalau digunakan untuk lampu Itu kira-kira boleh apa tidak ya guys Nah kemarin saya juga sudah Melakukan pengecekan pada kardus lampu Seperti ini guys ya Nah di dalam kardus lampu ini Itu ada tulisannya non-demeable ya guys Jadi lampu led yang AC itu Tidak boleh dikasih dimer Yang sudah ada driver nya Jadi lampu led AC PLN Yang ada driver nya Itu tidak boleh dikasih dimer Atau diredupkan atau diterangkan Kayak gitu ya guys Nah untuk lebih jelasnya Kalian bisa tanya ke teknisi Lampu ya guys Nah kebetulan saya juga punya teman teknisi lampu Dan juga menyampaikan hal yang sama Kalau lampu led AC Itu tidak recommended dikasih dimer Lalu apa yang terjadi Kalau dikasih dimer Saya juga gak tau ya guys Nah sebaiknya nanti di uji coba Langsung di video ini Pertama saya melakukan pengukuran Menggunakan multimeter Dengan frekuensi meternya Jadi multimeter ini sudah ada frekuensi meter Dan ada volmeter Nah lalu Nanti apakah ada perubahan voltase Saat diukur Saat diturunkan Atau saat dinaikkan Putaran pada dimer nya ini Karena ya Ya sekedar pengen tau Biar kalian juga tau juga gitu guys ya Pertama Ini saya colokkan dulu Ke inverter saya ya guys Nah ini kabelnya ya Masuk ke dimer Sekarang saya ukur Voltasenya dulu Jangan sampai memegang ya guys Karena ini bisa nyendrum Voltasenya 221 volt Dan frekuensinya itu 49 volt ya guys Eh 49 volt 49 hertz Nah sekarang ini posisinya Pada di bagian bawah loh guys ini Trimpotnya Saya puter-puter ya guys Apakah voltasenya berubah Jadi tetap sama ya guys Tetap sama Kalaupun ada perubahan sedikit Nah Kalau tetap sama begini Kemarin kan juga ada yang nanya Mas ini bisa gak Buat stabilizer Nah maksudnya Kayak step down Kayak modul-modul Penurun tegangan DC itu loh guys Nah karena ini tidak Mengolah voltase dan frekuensi Frekuensinya tetap ya guys Karena tidak mengolah Maka Ini berkemungkinan Ini sistemnya PWM Jadi dia mengolah Lebar pulsa Atau tinggi pulsa Nah semacam itu Jadi Pulsa itu gelombang yang Gambarannya kayak gini ya guys Wiu 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 Gitu nah Gelombangnya PLN itu Bisa diatur tingginya Lebarnya Dengan memutar Trimpot ini Kemungkinan seperti itu Karena saya tidak Mempunyai alat ukur Osiloskop gitu ya guys Jadi tidak bisa Mengetahuinya Lalu kalau digunakan Untuk Lampu LED AC Lampu LED PLN Itu apakah Semuanya Di kardus Lampu itu Ada tulisannya Non-Demable Enggak Enggak semuanya ya guys Tapi Tapi enggak tahu juga Itu akan Recommended enggak Apabila digunakan Untuk lampu AC Yang di kardusnya Tidak ada tulisannya Non-Demable Karena saya punya Beberapa kardus itu Ada Yang ada tulisannya Ada juga Yang enggak ada tulisannya Gitu ya guys Jadi ya Sebaiknya Kalau penasaran Ya selebihnya Coba sendiri ya guys Ini saya hanya Menyontohkan Untuk satu lampu aja Nah ini dia guys Mumpung garansinya Masih ya guys Jadi nanti Kalau Dut atau mati Kan Bisa ditukerin ya guys Mantap sekali Segini guys Kalau saya bilang Yang tadi Di awal video Lampu LED Tidak recommended Dikasih Modul dimer Kayak gini Lalu yang recommended Lampu apa Lampu Bohlam ya guys Yang filament itu loh guys Yang kacanya Bening itu loh guys Itu yang boleh ya guys Jadi boleh dikasih Dimer Bohlam Lampu Bohlam Yang kaca Yang filament Nah sekarang Diperhatikan guys Ternyata Ada tetangga saya Sedang kemabul ya guys Sedang menunggui saya Itu dia Itu dia Itu dia Bebengusnya Ada yang lain lagi Guys Ini namanya Kikiwer Tungguin saya Halo mas bro Semangat Mantap sekali Wah Pokoknya ini Ini salah satu temen saya Yang punya kesaktian tinggi ya guys Jadi bisa mengontrol Lampu led jarak jauh ya guys Mantap sekali Oke guys Ini akan saya colokkan Ke inverter lagi ya Jadi kita colokin Set Nah Ini settingannya Pada Maksimal Nah sekarang Akan saya redupkan Apakah berfungsi Dan Saya gak bilang Kalau pun berfungsi Ini akan Awet lampunya ya guys Saya gak bilang Ini disclaimer dulu Saya gak bilang Apabila ini Berfungsi bisa redup Nanti Durasi Jangka panjang Pemakaian Berbulan-bulan Bertahun-tahun Akan awet lampunya Oke Saya putar dulu ya guys Malah berkedip ya guys Malah Berdenyut-denyut Nah Dan ada suaranya Sebentar guys Ini saya tambah Mic dulu Saya tambah Mic Untuk kalian bisa Mendengarkan Suara Denyutannya Artinya apa Sesuai yang saya Sampaikan di awal video Ini tidak Recommended Untuk Penggunaan Lampu Led PLN Gitu guys ya Coba saya kecilkan dulu guys Ada suara Tiki-tiki-tiki-tiki Gitu guys ya Nih Tadi sebenarnya Sudah saya rekam ya guys Tapi tidak masuk Karena mungkin Kurang sensitif Mic saya Coba sekarang Saya Atur ulang Ini sensitifitasnya Saya naikkan ya guys Yang bunyi Teka-teka-teka itu Dimana ya Sebentar Dengar gak sih guys Dengar gak Dengar gak Teka-teka-teka-teka Tiki-tiki-tiki Gitu Oke sudah saya matikan Jadi saya jelaskan lagi Lampu yang saya gunakan Ini merek ECOVA Dan disini itu tidak ada tulisannya Saya tidak menemukan tulisan Not dimable Oh Ternyata ada ya guys Ada Tidak dapat Didim Nah ini Tidak dapat Didim Artinya Tidak dapat Didimer Nah kalau kalian penasaran Dengan yang lain Lampu yang lain Silahkan kalian Coba sendiri Untuk harga alat ini Namanya dimer AC Atau dimer 2000W Untuk Pembelian di all shop Itu sekitar 11 ribuan Nanti aku taruh link belinya Link belinya Di Pin komentar ya guys Jadi kalau untuk motor-motor Itu lancar sekali Motor AC PLN 220V Sek guys Ada telepon Jadi nanti Kalian tinggal beli saja Lewat link yang saya berikan Saya kasih Recommended seller Untuk membeli alat ini Kalau memang membutuhkan Tapi kalau tidak membutuhkan Kan ya tidak perlu ya guys Sesuai kebutuhan saja Gitu Penutupan akhir video Ketemu Kiki Wir Ini guys ya Malah ngantuk-ngantuk Pieki Ini kira-kira Sistem kelistrikan saya Ini kurang ditambahkan Apa Kira-kira Mungkin kasih Potongan kayu semboja Dikit Potongan kayu semboja Taruh mana lagi Ditambah sedikit Durimawar Tambah Tambah apa lagi Menghadap ke kamera Menghadap ke kamera Durimawar Terus Apalagi Tambah Apa lagi Kena air Tarkon Selat berarti Kasih Bunga Seroja Apa lagi Bunga Seroja Apa itu guys Nanti yang Tahu Bunga Seroja Nanti silahkan Comment di bawah Nah itu biar apa Fungsinya Biar apa Dari jarak jauh Biar bisa jarak jauh Mantap sekali Kawan-kawan Kita pakai Bunga Seroja Biar bisa jarak jauh Mantap sekali Satu lagi Bunga Deposito Satu lagi Bunga Deposito Dan bunga Tiem Keyware ini Masih Apa namanya Grogy ya guys Karena ini pertama kalinya Masuk di konten ini guys Jadi gak apa-apa Bunga Deposito Dimasukkan Nanti sistemnya PLTS Jadi besar Pesan-pesan Buat penonton Apa Ki Untuk bunga Tiem Di rumah Untuk bunga Tiem Di rumah Apa Ayo Jangan lupa masak Jangan lupa masak Terus apa lagi Ki Udah itu Udah Oke Sampai lagi Jumatan Hah Sampai lagi Jumatan Sampai lagi Jumatan Ini hari Kamis Oh iya Lali-lali Ki Oke ya guys Gitu aja Pesan-pesan dari Ki Kiwer Yang sakti mandraguna Bisa menyalakan lampu led Jarak jauh Pakai kabel guys ya Jadi Ya seperti itu Thanks for watching Jangan lupa untuk apa Ki Subscribe Ki apa Ki Oh iya Jangan lupa untuk Subscribe Subscribe channel ini Mantap sekali guys Thanks for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Yang jawab Ki sendiri